Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkul menggelar penyuntikan vaksin rabies secara gratis sebagai upaya untuk mengurangi risiko penularan rabies di masyarakat. Kegiatan ini, Saudara, juga dilakukan dalam menyambut Hari Rabies di dunia yang jatuh pada 28 September mendatang. Warga perdatangan membawa hewan peliharaan mereka untuk disuntikan vaksin rabies secara gratis. Vaksin rabies gratis yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu sebagai bentuk memperingati Hari Rabies sedunia yang jatuh pada 28 September mendatang. Selain itu, kegiatan ini pun sebagai upaya masih tingginya angka penularan rabies di Bengkulu. Warga pun sangat atusias menyuntikan hewan peliharaannya karena jika di luar, penyuntikan vaksin rabies pada hewan memakan biaya yang tidak sedikit. Masih ada vaksin gratis, bubung ini belum pernah divaksin, jadi langsung datang ke sini. Takutnya kalau ada apa-apa kan, kalau kita tidak vaksin, bisa menggigit, apa-apa kan bahaya. Jadi bubung kita di rumah kan dilepas saja, malam baru dikundung. Terdapat ratusan hewan penular rabies, mulai dari kucing, anjing, hingga monyet, sudah mendapatkan layanan penyuntikan. Kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi gratis untuk melayani vaksinasi terhadap hewan-hewan penular rabies yang ada di jatuh masyarakat. 1.200 dosis vaksin rabies pun disiapkan yang dibagi pada dua tempat penyuntikan, yakni di Dinas Petertakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 500 dosis, dan Laboratorium Klinik Kesehatan Hewan sebanyak 700 dosis. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu